Tim investigasi TNI telah berada di lokasi jatuhnya dua pesawat Super Tukano milik TNI AU di Pasuruan, Jawa Timur. Selain akan mengevakuasi bangkai pesawat, penyelidikan terhadap penyebab terjadinya kecelakaan menjadi prioritas tim investigasi. Tim investigasi TNI AU datang ke lokasi jatuhnya dua pesawat Super Tukano di kawasan Taman Nasional Tengger, Semeru, Pasuruan, Jawa Timur. Delapan personil dikerahkan membawa sejumlah peralatan untuk proses investigasi. Tim investigasi juga akan mengumpulkan barang bukti untuk bahan penyelidikan termasuk data rekaman penerbangan. Menurut tim investigasi, ini adalah investigasi awal dan proses investigasi penyebab jatuhnya pesawat tidak dapat ditentukan batas waktunya. Tidak bisa, oh ini sebulan selesai atau tidak bisa. Karena banyak sekali yang harus kita lihat. Yang kita pun juga belum menemukan semua. Sementara itu, petugas Brimopolda Jatim dan TNI AU bersiaga di dua titik lokasi jatuhnya pesawat, yakni di Desa Keduung, Kecamatan Puspo, dan Gunung Pundi, Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Belum dipastikan kapan puing pesawat akan dievakuasi. Namun nantinya evakuasi puing pesawat direncanakan akan gunakan helikopter, melihat sulitnya akses menuju lokasi kecelakaan. TNI AU juga meminta masyarakat untuk menjauhi lokasi kecelakaan, mengingat masih ada bahan peledak di dalam dua bangkai pesawat. Dari Pasuruan dan Probolinggo, Jakasamudera dan Hanapurwadi melaporkan.